Kekecewaan sempat diungkapkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kristiandi Sanjaya saat memberikan kata sambutan dalam pembukaan rapat koordinasi teknis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Kekecewaan itu terkait dengan masih rendahnya minat kunjungan di Kalbar karena dianggap masih kurang kreatifnya jajaran terkait untuk mempromosikan wisata. Kristiandi membandingkan dengan beberapa negara tetangga Kalbar yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi Kalbar, namun mereka memiliki tingkat kunjungan yang lebih baik. Kekecewaan juga diungkapkan saat adanya event besar Cap Gomeh yang dihadiri oleh 32 Duta Negara Besar. Menurut Kristiandi, dinas yang menangani justru tidak tanggap karena tidak memanfaatkan semaksimal mungkin inovasi promosi wisata Kalbar. Kalau saat ini rakor, saya harapkan kalau event-event yang sudah kita bisa tahu, contoh 2018 nanti ada Resparawi dengan kira-kira kedatangan itu sekitar 5 ribuan. Ini kan satu event turisme yang bisa kita harapkan. Ataupun kita yang ciptakan misalnya 2018 nanti, apa misalnya event olahraga apa yang bisa kita. Ada ingin kita lagi dikat rispiwa, sekian yang datang misalnya, nah kita yang ciptakan, kita sepakati, kita siapkan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kartius, menanggapi datar sendirian itu. Menurutnya kritik yang diberikan justru positif sebagai upaya perbaikan, sehingga tidak terjadi ego sektoral yang mengakibatkan sulitnya koordinasi. Sangat bagus. Memang kita tidak boleh pendek tongkeng kok dikoreksi. Dan kita harus terima. Tidak usah nak merajuk kok pimpinan itu dia memang perlu koreksi itu kan untuk perbaikan. Dia memberi solusi tadi kan, nah coba dikoordinasikan yang bagus. Coba jangan ego sektoral. Kan itu perbaikan solusinya oleh Pak Wagup. Saya suka dikoreksi. Rapat koordinasi yang digelar ini menghadirkan sejumlah instansi terkait, pihak swasta, hingga unsur pemerintah pusat. Melalui momen ini, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menginginkan, setiap daerah memiliki destinasi yang bisa diandalkan dan fokus, sehingga bisa ditawarkan pada wisatawan. Ayanul Yakin, Kompas TV Pontianak. Tujuh penduduk satu copet di sana.